Halo ini part ketiga dari video yang kemarin lanjutkan dari video yang kemarin so disini gua bakal merek karakter ini let's go langsung saja oke pertama-tama gua mau menghide apa namanya like-nya dulu karena like-nya terlalu mengganggu ya kalau saat kita merek dan setelah itu gua gua bakal set originnya ke tengah pakai shift-s shift-s lalu pilih kursor to world origin untuk apa memindahkan kursor 3D nya ke tengah betul-betul ke center titik centernya Oke saya tolong shift-a lalu ya armature pilih armature dan single bound setelah itu gua ke edit mode tab dan ini bakal gua pindahin dan kursor geometrinya bakal gua nah munculin dulu oke gua bakal tarik ke atas ini oke untuk membutuhkan gua merik gua bakal gunain apa namanya kita ke armature setting ini dia terus kita cari viewport display dan kita centang infront oke di 2.79 kalau nggak salah namanya X-ray dan disini petulang kita sudah nembus ya maksudnya nembus tembus pandang maksudnya dan ya kita tinggal edit pertama-tama gua bakal apa namanya kasih tulang disini satu global katasin hop kita edit dari samping dan gua mau segini saja oke segini untuk tulang pinggul ya katasan dikit dan ini bakal disetik setelah gua bakal extrude lagi itu extrude ya eh untuk tulangnya supaya bisa diperbanyak eh sini gua bakal kemari langsung ke kepala lagi dan oke disini gua settingnya ininya harus nembus sama kepala nggak harus itu sebenarnya cuman kalian bisa coba perbedaannya apa disini gua bakal munculin tulang bahunya dulu segini tulang bahu oke ini masih nempel dan gua bakal apa namanya misahin dulu tulangnya tulang bahunya pisahkan sudah dan gua bakal apa namanya taruh tulang bahunya disini sebentar gua masuk mode ini dulu udah pencet Z untuk masuk mode X-ray oke gua bakal nyetiknya disini hop seperti ini tuh belakangnya dikit udah oke gua bakal munculin tulang apa tangannya tinggal dia aja sebelum itu kalian pastiin titik disini ada titik 3 ya untuk memudahkan sendinya menekuk oke kalau udah ini kita pisahin juga karena tulang bahu itu berpisah oke sudah berpisah so dan ini bakal gua extrude lagi oke sorry gua extrude kemari op dan gua bakal buat tulang apa telapaknya seperti ini aja tulang telapaknya oke jangan lupa posisinya seperti ini ya diktari ke belakang karena untuk apa memudahkan nanti kalian buat menekuk lututnya nanti kalau kalian tekuk itu lebih gampang maksud maksudnya lebih membentuk oke sorry lebih membentuk dan gua bakal bikin tulang untuk jarinya let's go aku mau pertama-tama ya extrude saja seperti ini lalu kita lepas oke kita atur-atur sedikit dan kita extrude tetep tetep oke seperti ini oke untuk disini gua bakal misain tulang ini ini disebutnya tulang dev yang sebelah sini karena dia nggak masuk jari ini namanya tulang dev so ini bakal gua pisahin sama tulang jarinya tetep kita lihat sudah bisa kalau yang ini biarkan aja seperti ini sorry ini harus bener-bener kayak nempel oke ini bakal gua copy tepikat itu kalian nggak lupakan shift d shift d oke shift d oke gua bakal naruh tulangnya seperti ini dan seperti ini dan ya dan gua bakal bikin jari ini tinggal dipindah-pindahin aja hmm 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 lets ini kita harus cek ini satu-satu dan harus kita roll oke oke menurut gue segini 90 bagus 90 oke ini 50 itu 90 dan ini oke ini seperti sedikit membengkok sorry kalau rollnya kalian atur itu kelihatan tulang yang membengkok sama enggak ya oke ini gue set ke 55 oke dan yang satu ini enggak bakal apa namanya bentar gua samain dulu oke kayaknya udah deh kayak gini aja hop dan gua bakal set rollnya rollnya bakal gua roll sedikit ke iya angka 40 lah eh 45 45 Oke 45 bagus sepertinya dan ini kita ubah-ubah dikit oke 70 bagus kah oke sepertinya klipnya kalau 70 antara 75 oh ya 75 bagus saya tinggal yang ini kita lihat dulu rollnya kemana dan ini 75 bagus tapi gua belum pernah ya kena apa namanya masalah di bagian jempol itu belum pernah karena setiap dirik itu bagian jempol itu selalu bagus yang enggak bagus tuh bagian sininya aja terunjuk sampai klik linkinnya kalau kalian yang sering ini ya sering ngerik dan gua bakal buat tulang kaki tulang kaki ini kita tinggal ekstra sebelah sini pakai sumbu Z ekstra nah gitu lalu kita arahin aja kalau gua disini op nah dan di kita kita harus pastiin garis setengahnya dimana gua garis setengahnya disini kelihatan dari X-ray nya dan gua bakal tarik kesini dikit op nah sudah setelah itu gua ekstra lagi kebawah posisinya seperti ini nah 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 gini oke untuk kaki ini agak lebih kompleks karena disini kita klik yang bagian sini dan gua bakal ekstra lagi ini untuk kontrolnya kontrol kakinya ada dua disini dan gua bakal copy ya copy aja sebelah sini udah dan ini bakal gua lurusin langsung gua gedein sesuai dengan kaki oke seperti ini dan jangan lupa di bagian lututnya juga kita bakal ekstra lagi ekstra lagi ini buat kontrol dengkulnya karena disini gua mau buat apa namanya pergerakan yang realistik jadi ini lebih gampang enggak realistik banget sih cuman cuman seenggaknya lebih gampang buat di-animate oke disini bakal gua pisahin clear parent nah nih kita tinggal tarik aja kedepan op dan sebelah sini kita lihat dulu apakah masih nyatu apakah masih nyatu kalau masih nyatu ini kita pisahin aja clear parent udah sudah jadi kita hapus dulu clear parent nah apa parentnya kita hapus oke sudah kah oh sudah oke jadi seperti ini tapi ini belum selesai gue juga harus mengatur constraint nya disini oh iya kita balik lagi ke ke apa namanya ke pos ke tulang bahunya kita lihat disini disini gua bakal apa namanya nge parent tulang ini sama tulang ini jadi misalkan ini saya gua gerakan tulang ini sama tulang apa namanya tulang tangannya tuh ikut sama dadanya jadi nggak lepas oke so gua mau nge-parent pertama gue serai kini ini dan ini lalu kontrol p oh kita masuk objek mod dulu sorry kontrol p keep offset nah sudah sudah seperti ini tinggal kita tes aja tuh jadinya seperti ini oke disini gua nggak kasih tulang leher ya kalau kalian lihat disini nggak ada tulang leher sama sekali dari dada langsung karena lehernya kecil tuh jadi kita nggak perlu pakai tulang leher oke oke disini jarinya juga belum tinggal kita parent saja ya jarinya oke dari karena ini terpisah jadi terpisah jadi kita seleksinya dari sini tetap tetap lalu kontrol p keep offset nah nanti kita tinggal apa nih tuh tinggal gerakin semuanya ikut setel itu gua bakal apa namanya gua bakal ngatur tulang yang ada di sini ada di sini constraint nya oke pertama kayaknya ini posisinya kurang bagus gua bakal ke seri ke sini dikit oh nah posisinya sudah bagus sedikit sekarang kita masuk pos mod jangan lupa pos mod lalu gua bakal klik tulang sini sama sini sama sini oh iya gua lupa ngasih tahu ke kalian oke disini tulang kontrolnya bakal ya tulang yang tulang yang gua buat emang buat kontrol doang bukan buat karakternya itu bakal gua hapus ininya di formnya kita uncheck itu buat supaya nanti pas kita wake itu dia nggak ngikut oke jadi tiga ini adalah tulang kontrolnya oke dan disini gua bakal selek ini dan ini let's go eh sorry gua bakal pencet ctrl shift c lalu inverse kinematic oke lihat disini kita ke tab constraint bone constraint dan kita pilih langsung aja nih yang tanda apa namanya ya kayak tanda color picker gitu kita klik yang armature bone nya tulangnya tulangnya dan ini dan bone ini settingan bone ini yang bawah ini kita setting ke tulang yang ini ini namanya tulang 23 tinggal tuh saya 23 oke dia bakal belok seperti ini tapi jangan khawatir kita setting dulu chain nya jadi satu op2 apa jadi seperti ini di belok tapi jangan khawatir kita tinggal ubah pole angle nya oke kalau disini gua jadi minus 90 ya tapi relatif itu mah bisa jadi 90 bisa jadi minus 90 terus bisa juga jadi 180 tergantung dari oke keubahannya dia kemana muter kemana oke dan disini gua bakal uji tulangnya bakal kayak gini tuh jadi kalau kita gerakin yang bawah tulangnya udah otomatis kayak manusia gitu lah asli ini tulang ini tulang kontrol yang bawah karena supaya enaknya gitu kita maksudnya kita seleksi yang lebih mudanya pakai kontrol yang ini so let's go so let's go jadi gua masuk edit mode langsung gua seleksi yang dua itu terus di control v keep offset oke tuh sudah enak tapi disini ada yang kurang karena disini yang setau gua kalau kita angkat kaki gitu kalau kita angkat kaki gitu lebih enak gitu yang ini apa nih tulang jarinya ini seharusnya bisa jinjit gitu loh ngikutin kontrol yang ini jadi tetep seperti ini posisinya nih tetep seperti ini posisinya tuh tapi ini kemana-mana so disini gua bakal setting itu supaya tulangnya enak supaya pas diangkat dia ngikutin sama yang ini kontrol yang bawah ini so gampang aja caranya tapi sebelum itu yang ini tulang ini gua bakal keep offset sebelah sini keep offset aja apa namanya ya keep offset keep offset nah oke kita coba dulu dan boom sudah berhasil idinya udah ngikutin posisi rotate nya udah ngikutin kontrol yang bawah tapi sebelum itu kita coba dulu sebentar gua nah oke dan kalau kita ke bawah ini kan lepas terus dan otomatis nanti apa namanya ini kaki yang bawah ini bakal jadi panjang kalau kita giniin dan gua gak mau itu terjadi oke dan cara ngatas ini adalah gua cuma harus nah pertama gua seleksi ini dan ini lalu gua kontrol shift c lagi lalu gua bakal pilih copy location copy location nah tulang ini nya bakal ke atas cuy ke bagian deco tapi jangan khawatir tapi jangan khawatir kita cuma harus geser yang head or tail seperti ini udah op good bagus kan dan nanti nah kita coba lagi tuh jadi gak lepas cuy oke tulang bagian ini lepas gak apa-apa karena ini cuma kontrol gak bakal kita wake kesitu oke ini kita udah berhasil dan sekarang pair kita adalah tulang jinjitnya cuy kita butuh tulang jinjit disini hmmm pertama kita harus ke edit mode nah seperti ini edit mode setelah itu gua bakal ubah dulu settingan bone nya objek data dan display nya kita ubah ke rebound seperti ini nah itu kita duplikat tulang nya kita duplikat tap seperti ini ya sudah duplikat setelah di duplikat setelah di duplikat gua bakal tekan ctrl alt s untuk mengecilkan oke dan kalau sudah kita cek dulu oke tulang ini harus kita pisahin dulu cuy jadi tulang ini gua bakal pisahin ke gua bakal keep offset langsung ke ininya ke tulang kontrolnya oke seperti ini ya nah sudah oke oke jadinya seperti ini dan disini gua nambahin 2 tulang kontrol lagi 2 ya jadi tulang kontrol ini di formnya bakal gua matiin tulang kontrol ini yang gede cuy kalau yang kecil itu tulang buat wake nya oke disini udah gua tandain kenapa gua pisahin gini biar gampang dan constraint nya bakal gua ilangin buat tulang kontrol ini oke sebelum itu gua bakal lihat disini kan muternya seperti ini gua gak mau muternya seperti ini karena jinjit itu terbalik cuy muternya jadi yang ini yang bergerak bukan yang ini yang bergerak oke jadi cara ngatasinnya gampang tinggal ke edit mode lagi terus kita rotate tulang kontrol ini R terus ke sumber 180 kita ketik aja 180 oke oke ini role nya jadi berubah kalau kalian lihat disini kalian tinggal ubah lagi aja role nya jadi 90 oh pas 90 dan sudah oke disini kita udah dapet tulang kontrol nya buat ini dan kita coba lagi kita putar aja jadinya seperti ini bagus kan dan tulang kontrol yang ini bakal gua apa namanya bakal gua satuin sama tulang yang ini kontrol yang ini kita kontrol P terus connected eh salah berarti kita seleksi yang ini dulu tulang kontrol ini baru tulang kontrol ini kalau salah gitu tinggal ubah urutan seleksinya aja cuy nah seperti ini oke kalau ini kita tuh kita arayin jadinya seperti ini dan sekarang waktunya kita keep offset tulang yang ini kesini gampang sekali dan tinggal di keep offset so kita cek dulu oke sudah terhubung dan kita bakal nah kita lihat kontrol nya sudah bagus ya oke ini bakal gua reset dulu nah reset itu alt r kalau untuk rotasi itu iya alt r kalau untuk rotasi reset ya kalau untuk location alt g dan kalau scale besar kecilnya di reset itu alt s oke disini kita punya satu problem lagi yang mana yang mana ininya tidak menekuk cuy jadi gak kayak jinjit gitu kalau kita jinjitin so gampang gua bakal select bentar bentar gua bakal apa namanya ubah ke posisi ini gak gua bakal select tulang yang ini ini yang ini maksud gua select tulang ini lalu gua tekan ctrl shift c dan gua bakal pilih inverse kinematic oke dan di chain length gua bakal ubah ke satu dan use scale nya bakal gua uncheck oke sudah kita lihat dan disini juga belum ada perubahan lama sekali kalau kalian lihat hehehe oke karena itu cuma buat apa namanya ngubungin ini tulang ini sama tulang ini dan gua bakal bikin ini ngikutin sama tulang kontrolnya tulang jarinya kontrol jarinya so tinggal klik tulang ini lalu klik tulang ini dan tinggal gua ctrl shift c dan copy rotation eh salah harusnya yang ini yang belakangan sorry 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 salah gua ctrl shift c dan copy rotation hop sudah berhasil dan kita lihat tuh oke bagus sepertinya oke itu jadinya seperti ini dan ini ini buat lari bagus coy ini sumpah oke settingan kita udah selesai disini dan sebelum itu gua bakal setting nama tulangnya kita lihat disini nama tulangnya itu benar-benar berantakan cuy itu bone 4 bone 5 bone 6 hehehe karena untuk memenuhi persyaratan copy mirror itu kita harus menamai tulang ini dengan belakangnya itu dot l atau enggak dot r oke dan disini gua bakal namain dulu tulangnya oke disini bakal gua cepetin aja ya oke disini gua udah menamain semuanya ini 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 lihat ini udah shoulder l hand 3l hand 2l seperti itu tapi kalau bagian tengah ini gak usah pakai lr oke dan sekarang gua mau ubah ke settingan bibon octaderal nah udah seperti ini dan gua bakal copy tulang ini kesamping kiri ya kesamping kanannya dia so gampang banget disini kita cuma harus terus pindahin 3d cursor nya ke origin nya ya ke tengah lagi hehehe lalu disini kita pilih yang yang bulatan 2 ini kita klik terus kita pilih 3d cursor dan setelah itu gua shift d oh kita ke edit mode disana gua tadi pause mode kita ke edit mode lalu kita duplikat shift d setelah itu kita klik kanan aja setelah itu kita s x min 1 oke sudah semua setelah itu sebelah sini kita seleksi sebelah kanan kita seleksi setelah itu kita ke armature name auto name left and right tap kita lihat oke disini masih ada yang kurangnya dari namanya namanya itu seperti ini jadinya karena bagus ini kita edit aja lagi oke ini dia udah gua edit semuanya lr lr nya aduh oke kalau menurut gua disini udah pas ya dan sekarang waktunya kita wait kita coba tulangnya apakah worth it hehehe hehehe worth it hehehe oke let's go kita select semuanya terus kita select tulangnya tulangnya yang terakhir joy oke dan langsung saja kita ctrl p dan automatic click dan sekarang kita klik tulangnya dan kita masuk ke pause mode oke sebelum itu tulang yang gak kita perlukan disini bakal gua ilangin dulu sebentar disini gua gak perlu tulang ini 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 oke ini kita masih dalam posisi 3d cursor kita ubah dulu ke median point hmm yang ini kita ilangkan tetap seperti ini oke oke kita cuma perlu ini gua harap sih gak ada masalah ya di rignya oh iya ini juga kita ilangin op gua harap sih gak ada masalah di rignya kita lihat oh di jubanya cuy jubanya ada masalah ternyata hmm oke kalau gitu jubanya gua apa namanya gua ilangkan dulu nanti bakal gua edit belakangan yang gua fokusin adalah badannya celana dan lain-lain oke untuk kaki itu gak ada masalah ya ini sesuai apa yang gua mau jadinya seperti ini bagus oke disini kita disini gua salah keep offset ternyata dan keep offsetnya harusnya kesini cuy kita klik tulang ini dan kesini ya keep offset oke ini juga sama keep offset nah sudah selesai dan harusnya seperti ini jadinya oke seperti ini oke ini sesuai ya sama yang gua mau hehehe nanti kita bakal cek di ininya aja so disini jadi gua bakal apa namanya ini penutupnya bakal gua ilangkan dan disini gua bakal edit bagian kepala ya baiknya oke caranya kalau kita apa namanya ya kalau di blender 2.79 itu biasanya bisa kalau kita udah pause mode di tulangnya itu langsung bisa ngeklik yang lainnya kalau ini gak bisa cuy jadi caranya adalah tulangnya lalu kita klik objek yang mau kita wake let's go masuk wake mode nya tinggal ctrl tab aja cuy kalau kita udah seleksi apa namanya ya mesh nya itu pasti otomatis oke disini tuh kayak gini jadinya wake nya dan gua bakal munculin tool untuk wake nya disini tinggal pencet n dan gua bakal kuatin disekitar sini ya mau gua bikin kuat merah itu artinya berat cuy ini nempel nempel nempelnya nempel banget kalau merah kalau biru itu gak nempel cuy sama sekali oke oke sudah gua maunya seperti ini sudah dan gua bakal klik ulangnya sebelah sini nah kayak gini gua gak mau ada wake di kepalanya sama sekali di bibirnya atau dimanapun disini wake nya tinggal gua geser ke 0 dan langsung gua geser disini oke disini gua bakal aktifin front face only nya dan aku melihatnya bakal gua iniin checklist karena biar dia bisa ngenain bagian yang gak gua kenain cuy maksudnya yang gak gua select gitu atau lebih gampang wake nya oke oke sudah sekarang tinggal kita tes wah disini ternyata ada oke gua bakal nonaktifin wake bagian bawahnya cuy let's go oke seperti ini gua gak mau ada op dan gua bakal beralih kesini dan gua bakal ngewake sebelah sini ini disini gua bakal pake brush lighten lighten dan di brush lighten itu wake nya harus 100% cuy tapi gak 100% juga bisa oke disini kurang wake ntar gua cari tau dulu wah ini masalah baju cuy bajunya ternyata yang nembus jadi kita gak masalah soal itu oke sekarang gua bakal beralih ke bajunya ya jangan lupa select select tulangnya seperti ini oke disini jangan lupa kalian aktifin X mirror nya ya karena itu yang ngebuat apa menggampok memudahkan kalian wake paint oke dan disini gua bakal seleksi bagian kepala dan gua bakal ke draw dan gua bakal semuanya langsung gua oke seperti ini tak tersisa oke dan bagus good biasanya masalah gua cuma di bagian kepala cuy kalo bagian badan itu jarang banget sumpah jarang banget gua dapet masalah di bagian badan kaki dan sebagainya dan gua bakal apa unhide semua yang ke hide dan ini mungkin yang bagian gua pake dulu bakal gua apa edit ya seperti ini kita lihat dulu oh ternyata dia gak ini cuy gak problem ternyata ya gua kira problem sedikit gitu gak cuy gak problem dia ternyata oke 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 gua ternyata dan ya gua bakal beralih lagi ke bagian jubahnya cuy ini jubahnya tadi bener-bener ada way disini sorry tuh cuy lihat kan oke ini gua udah tau dimana masalahnya dan gua bakal unhide tinggal pencet shift ya kalo kita mau seleksi semuanya di di layar ini nah off seperti ini dan gua bakal ke white paint mode lagi gua bakal ke white paint mode tetep nah seperti ini gua bakal seleksi tulangnya ini jangan lupa x-mirrornya ya kalo di bagian kaki ini penting banget x-mirrornya di x-mirrornya diaktifin sorry kalo kurang jelas dan disini gua bakal gimana ya oh iya betul kayak gini oke dan langsung saja kita semuanya di unpaint semuanya alofals oke oke sudah seperti ini gua bakal cek yang seperti ini masih ada white paint memang kurang ajar sekali ya masih ada white paint disini dan gua bakal ke tulang yang ini gak ada white paint sama sekali oke oke kita lihat oke ini bakal gua nonaktifin white paint yang seperti itu dan gua bakal nge-white paint dia oke di tulang yang atas aja cuy tulang dadanya oke 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 sudah ternyata yang tulang itu cuy oke kalo udah dia bakal jadi seperti ini ya sepertinya ini bakal gua nah kayak gini maksud gua oke ya un paint semua di tulang yang lain kecuali tulang dadanya cuy oke karena gua banget tulang gua mau banget tulang dadanya itu bagus disini gua bakal cek lagi seperti ini jadinya gua bagus cuy jadi asing gila mantep juga ya oke sekarang gua mau cek sebelah sini ya sepertinya gua mau seperti ini aja tulangnya bagus banget jadinya oke hehehe baiknya seperti ini aja dan gua bakal cek bagian tangan gapapa cuy ceknya di sini oke bagus ya udah bagus sebentar oh ya sini tulang sini tulang sini nih harus kita apa namanya tulang ini WPNnya nggak harus kemari cuy jadi ke tulangnya masing-masing jadi gua bakal parent ke tulangnya masing-masing oke oke dan disini oke sudah kita bakal cek ya oke karena tadi rollnya udah gua atur jadi bagus cuy gerakan gerakannya tuh oke good sudah reset dan gua bakal coba gerakan copy mirrornya cuy ini pengetesan terakhir oke oke kayak gini misalkan ini gua ilangin dulu akhirnya nah ini bakal nah seperti ini dan gua bakal copy tulang sebelas ini dikontrol c kontrol c lalu kontrol shift v kita lihat wah ternyata masih ngacu cuy oke caranya gampang kalau kita mau edit ini nya mau betul ini caranya itu bentar ini gua reset dulu nah op udah di reset kita masuk ke edit mode dan kita lihat rollnya 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 kita lihat tuh rollnya aneh aneh cuy jadi kalau rollnya ini gampang cuy kita copy yang sebelah yang udah bener kalau disini gua yang udah benernya yang sebelah kirinya cuy nih gua lihatnya dari sini aja jadi ini sebelah kiri oke sebelah kirinya ini udah bener cuy ini kita copy terus ke mari kita paste nah kita tinggal tambahin min di depannya tuh seperti ini tapi kalau untuk case seperti ini disebelah yang udah benernya min gampang cuy ini kita copy dulu nah kita ke tulangnya yang sebelahnya nah kita paste dan min nya kita hilangin cuy jadi kalau disebelah yang udah benernya itu min nah kita copy nya itu min nya kita hilangin oke tapi kalau disebelahnya gak ada min disebelahnya itu copy nya kita tambahin min depannya oke sorry kalau kalian kurang ngerti apa yang gua jelasin oke kayak gitu misalkan sebelah kanannya itu gak ada min nah sebelah kirinya itu tambahin min gitu tapi kalau sebelah kirinya ada min sebelah kanannya hapus min nya oke kayak gitu cuy intinya oke ini udah gue setting semua nih kalian bisa lihat di role nya ini gua masuk edit mode dulu 59 disini min 59 disini min disini plus disini plus disini plus disini min tuh kayak gitu oke kayak gitu cuy jadi kalau di kanan di kiri di kanannya misalkan min di kirinya harus plus kalau di kirinya plus di kanannya min oke oke dan sekarang tinggal kita coba cuy jadi gua bakal pause seperti ini kompleks ya jadi lebih enak gitu lah gitu itu biarin aja cuy saya pe emang sengaja gua seperti itu eh salah ya misalkan seperti ini terus ini gua taikin tep gua hilangin dulu nah op lebih enak seperti ini nah gua bakal seleksi yang bagian sininya op setel itu gua copy ctrl c abis itu gua ctrl shift v tep oh kita lihat bagus kan copy mirror nya copy mirror sudah bekerja dan bagus oke dan sekarang gua pengen pausing dia dulu oke ini dia setelah gua pause ternyata cukup memuaskan ya gua kira tadi banyak problemnya kalau pas dirik ya ternyata enggak ini malah melebihi ekspetasi ya dimana gua bisa memposekan jubahnya sekaligus tanpa harus meriknya so good segitu dulu video kali ini dan jangan lupa like komen dan subscribe kalau lu suka sama konten ini dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih